Kita orang Kristen katanya perlu memberitakan gospel of Jesus, itu kabar baik. Tapi saya kok merasa bahasa gospel yang diperkenalkan gereja itu nggak friendly. Nggak mengundang teman-teman yang non-Kristen untuk hadir. Ada banyak hal-hal yang, tanda kutip ya, jadi huru-hara di lingkungan kita dalam bergereja. Kalau kita mulai dari paling awal, gereja itu sebenarnya harusnya apa sih? Karena dari kecil saya bergereja, jadi saya bahkan takut untuk mempertanyakan hal-hal seperti itu. Itu udah pakem, nggak boleh diapa-apain, apalagi yang ngomong adalah kakak rohani, senior kamu, pastor kamu, itu nggak boleh dipertanyain. Jadi ternyata ada hal baik yang displeasing God, yang tidak menyenangkan hati Tuhan karena dilakukan tanpa trust and love to Him. Apa sih isi hati Tuhan buat orang-orang bobro seperti kita? Itulah bedanya gospel of Jesus dengan gospel of common church. Berarti gue harus berdosa dulu nih buat dikasih Tuhan Yesus atau nggak? Aksi Teman-teman semua, warga Helogad, welcome to Helogad on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman hari ini kita kedatangan tidak satu, tapi dua teman spesial kita. Dia dari salah satu gereja yang sangat luar biasa di Indonesia tentunya. So teman-teman please welcome pendeta Jason Budi Prasetya dan Ko Randy. Halo Julius. Halo ke teman-teman juga dong, ke teman-teman lagi nonton nih. Ini satu momen yang keren banget, karena gue biasa kedatangan cuma satu tamu. Tapi waktu itu, pas kita lagi ngomongin tentang syuting rekaman hari ini. Eh boleh nggak kita datangnya berdua? Oh gue bilang tentu saja, dimana dua tiga orang berkumpul disitu justru Tuhan hadir. Karena biasa cuma dua. Hari ini tiga. Nah Ko, banyak nih teman-teman yang lagi nonton belum kenal sama lu berdua. Mungkin lu berdua boleh kenalan dulu kali ya. Siapa yang mau duluan? Gamsuit? Yang lebih tua dong. Oh, kurang ajar deh buka kartu. Lebih senior. Lebih senior. Lebih senior, bagus. Silahkan. Saya Jason Budi Prasetya dari The City Light. Saat ini The City Light ada di tiga lokasi. Di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Purwokerto. Jadi ini gereja bagi orang yang nggak suka gereja. Gereja bagi orang yang nggak suka gereja. Suka tuh gue. Dan Randy adalah rekan saya. Saya bersama dengan Randy bahkan sejak kecil sebetulnya bersama-sama di gereja di Purwokerto. Dan pada saat dia kemudian selesai kuliah, lanjutkan kerja di Jakarta. Sampai hari ini kita bersama-sama. Nanti dia bisa kenalan lagi lebih jauh. Oke. Silahkan kenalan lagi lebih jauh. Terima kasih senior. Kakak pertama. Oke, saya Randy. Betul, saya lahir di Purwokerto. Kemudian bergerja di Purwokerto. Dan bareng sama Pastor Jason. Kemudian di sini saya profesional. Pekerja profesional. Ada bisnis juga. Tapi udah berapa tahun terakhir dibantuin Pastor Jason di pastoral untuk City Light yang Jakarta Timur. Oh, di City Light? Jakarta Timur. Ada tiga ya? Ada tiga. Biasa ibadahnya di, berarti pelayannya di? Randy. Jakarta Timur. Oke. Kalau Jason di? Semuanya dong. Jakarta Barat. Oh, semuanya. Hari Minggu Kage Buncin jadi tiga. Canda. Nggak banyak yang tahu Kage Buncin itu apa. Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Apa itu? Naruto, jurus ribu bayangan. Oh. Jadi tiba-tiba ada di tiga tempat. Nggak penting. Oke, berarti The City Light ini udah berapa lama nih? Gereja. The City Light kan sebetulnya? Nah, kalau yang di Barat 12 tahun. 11 tahun ya. Iya, iya. 12 tahun. Kemudian mulai tahun ini, tahun 2024, yang di Timur maupun Barat kita jadikan satu namanya. Sebelumnya ya punya nama sendiri, Garcia Community sebelumnya. Berubah jadi The City Light. Karena ini juga di situ dari kecil gitu ya? Di Prokerto dari mungkin SD kali. SD. Kemudian di Jakarta Timur, Gracia pada waktu itu mungkin 2010. Pindah ke Ibu Kota ya? Pindah ke Ibu Kota. Oke. Sebentar lagi kita juga udah jadi daerah. Jadi maksudnya ini promosis kalian bro. Oke, boleh. Jadi kan tadi kan Pastor Jason bilang bahwa ini gereja bagi orang yang tidak suka bergereja. Kebetulan saya bergereja dari kecil, jadi tidak spesifik untuk itu. Buat siapapun kalian, apapun latar bank yang boleh datang. Oke. Gue suka di disclaimer-disclaimer. Tapi tadi gue emang mau masuk ke situ gitu. Gue menasaran gereja bagi yang tidak suka ke gereja. Itu berarti kalau gue gak suka ke gereja, ngapain gue ke gereja sejak awal gitu. Nah, itu gimana tuh? Karena saya sendiri orang Kristen sejak kecil ya. Iya. Tapi saya sebetulnya gak suka gereja. Bukan karena saya tidak suka dengan gerejanya. Tapi saya tidak suka dengan cara orang bersikap di gereja, cara orang nyapa, cara orang memperlakukan orang. Jadi saya bukannya gak suka dengan gerejanya. Saya suka Tuhannya orang Kristen. Saya suka lingkungan gereja, komunitasnya. Tapi saya seringkali merasa justru saya orang Kristen ini kesandung dengan orang Kristen lainnya. Jadi orang Kristen lainnya tuh jadi batu sandungan buat saya yang Kristen supaya bisa ngajak teman-teman saya yang bukan Kristen. Nah, untuk itu ya kita kemudian pikir kalau saya punya kesempatan ya, punya gereja atau menderikan gereja dipercaya Tuhan. Saya dan rekan-rekan akan menyediakan lingkungan gereja agar saya bisa mengajak teman-teman yang tidak suka gereja sama-sama ikut Tuhan Yesus belajar. Keras seperti itu. Iya, sorry kok Jason nanti deketan aja ya, mic-nya. Sorry, aku mau izin tanya. Berarti kalau gitu, udah berapa lama jadi seorang hamba? Maksudnya kalau waktu itu kok Jason sempat ngomong barusan, pernah gak, tanda kutip ya, gak seneng dengan lingkungan dan juga sikap. Lalu kenapa seorang pendeta Jason tuh menjadi seorang pendeta gitu? Ya, karena orang tua saya pendeta, dipaksa menjadi pendeta. Mungkin ada podcast lain yang saya sudah pernah share ya. Oh siapa tuh? Siapa tau dia nonton gitu. Siapa tau dia nonton. Singkat sekitar saya dari keluarga pendeta, kemudian saya ya rada dipaksa jadi pendeta, tapi kemudian selama saya jadi pendeta di tahun-tahun awal, saya sudah ikut kependetaan sejak umur 23-24 tahun saat itu ya. Sekarang 50 berarti udah 27 tahun lah sekitar gitu. Jadi mungkin 10 tahun pertama itu ya di lingkungan yang sangat gerejawi. Yang sangat gerejawi, rohani ya, surgawi, dasyat gitu ya. Lanjut. Terus setelah itu? Nah setelah saya terlibat melayani, tapi kan kita orang Kristen katanya perlu memberitakan gospel of Jesus gitu kabar baik. Tapi saya kok gak merasa saya ini bisa ngajak teman-teman saya. Karena bahasa gospel yang diperkenalkan gereja itu gak friendly. Gak mengundang teman-teman yang non-Kristen untuk hadir. Langsung menghakimi di awal, kalau kamu tidak terima Tuhan Yesus, kamu binasa. Mana ada orang yang suka, belum apa-apa, usah di pojok-pojokin begitu. Neraka-nerakain gitu ya. Agamanya dihina-hina, dihargai. Orang gak suka. Jadi saya ngajak teman-teman saya, mereka gak pernah ada yang mau basically. Dan saya juga lama-lama gak pede ngajak teman-teman. Oh, gue tau nih. Gue ngerasain banget tuh. Rasanya gak pede ngajakin teman-teman buat ke gereja. Kayak akhirnya, yaudahlah ini tempat gue, tapi bukan buat mereka gitu. Ada rasa kayak, yaudahlah diajak juga gak mau gitu kan. Terus akhirnya itu, abis itu apa yang membuat lu berubah gitu. Maksudnya sampai hari ini gitu, menjadi seorang hamba. Saya sampai hari ini, nah kita punya salah satu value ya. Kita ini, Tuhan Yesus sendiri kan ngomong ya di Yohanes 15. Aku tidak sebut kamu lagi hamba, aku sebut kamu sahabat. Jadi mental hamba itu ternyata buat saya agak negatif. Kalau mentalnya hamba terus. Karena menurut Tuhan Yesus pun ya dia bilang, hamba itu tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati Tuhan. Tapi seorang sahabat kasih tahu isi hatinya kepada sahabatnya. Nah, jadi dari situ kita kemudian sering gali firman bersama tanya tuh. Apa sih isi hati Tuhan yang Tuhan singkapkan kepada kita? Kira-kira apa isi hati sahabat kita ini? Kalau dia Tuhan ya dia pasti cuma nyuruh-nyuruh. Kamu kerjain ini tugasnya. Iya, sapu pel. Iya. Nah, kalau sebagai Tuhan yang katanya sahabat orang berdosa pada saat itu kan ya, meskipun itu sebutan sebetulnya sebutan sarkas, sebutan kritik dari para pengkritiknya, tapi kan dia ternyata mau reputasinya itu jelek seperti itu saat itu, untuk dianggap sebagai sahabatnya orang berdosa. Nah, kalau saya ini sahabatnya sahabat orang berdosa, kira-kira saya perlu bersahabat dengan siapa? Gereja saya perlu bersahabat dengan siapa? Tuh, tuh, tuh. Sahabatnya sahabat orang berdosa. Gereja perlu bersahabat dengan semuanya. Biar gampang. Nah, sekarang pertanyaan tambahan. Kapan jadi pendeta? Kalau tadi kan Gorenny cerita, oh iya gue jadi pendeta dari kecil, keluarga pendeta. Kapan? Saya memilih di luar kependetaan. Jawaban yang sangat damai, saudara-saudara. Saya suka sekali jamannya. Yang mungkin yang tadi Pastor Jason sampaikan sih. Tadi kan Brojulus juga bilang soal batu sandungan. Dulu gue pernah bergerja di Jogja selama kuliah. Waktu saya bergerja di Jogja, ada salah satunya harus ikut komsel misalnya. Kemudian di komsel situ, salah satu pemimpin komselnya bilang, wah, kamu itu harus mementingkan pelayanan daripada kuliah. Lalu dia bilang begitu. Kamu harus mementingkan perpuluhan daripada kamu makan sehari-hari misalnya. Itu sampai segitunya. Kemudian saya, karena dari kecil saya bergerja, jadi saya bahkan takut untuk mempertanyakan hal-hal seperti itu. Iya. Karena dari sekolah minggu, kayak itu udah pakem, gak boleh diapapain. Apalagi yang ngomong adalah kakak rohani, senior kamu, pastor kamu, itu gak boleh dipertanyain. Dan itu pun terjadi sama temen-temenku. Tapi at the end, saya ngeliat mereka-mereka ini yang pelayanan di gereja, kuliahnya 10 tahun gak selesai misalnya. Dia, apa namanya, ada hutang di sana-sini. Walau, ya mungkin dia perpuluhan sih lancar sih. Cuman untuk kehidupan sehari-hari-hari dia perlu hutang sehari-sini. Apakah jadi batu sandungan gitu kan. Dan pada waktu itu, saya gak pernah berani mempertanyakan hal-hal seperti itu. Sampai akhirlah ketemulah City Light dengan value-nya. Ya memang ini, bahkan pastor Jason sendiri yang ngajarin kita harus, justru harus dipertanyakan. Hal-hal begitu justru harus dipertanyakan. Alkitab aja kita bisa pertanyakan gitu kan. Apalagi hal-hal seperti itu gitu. Gue sering ngomong di sini. Kalau kita tuh orang-orang percaya harus belajar untuk kritis gitu. Kritis tuh bukan berarti lu ragu atau meragukan. Tapi lu mempertanyakan. Kalau kadang tuh banyak hamba Tuhan ngomong ya di Alkitab tuh ada ceritanya di Jemaat Tiberia gitu kan. Mereka mencari kitab suci dan sebagainya. Tapi dipertanyain. Dipertanyain tapi gak stop disitu, dicari jawabannya. Karena kan kita udah tanya-tanya, udah meragukan sampai ke sana sini. Tapi lu gak nyari, ya percuma. Gak bakal dapet jawabannya ke akar-akar gitu juga gak ketemu. Tapi itu kurang lebih dari cerita lu berdua, gue nangkep gitu. Ada banyak hal-hal yang, tanda kutip ya, jadi huru-hara di tempat atau lingkungan kita dalam bergereja. Gereja tuh sebenernya kalau kita mulai dari paling awal nih, gereja tuh sebenernya harusnya apa sih? Pandita Jason dan Koren. Oh, kalau ya kita kan pengikut Tuhan Yesus ya. Pengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau kita masih percaya bahwa pendiri gereja adalah Tuhan Yesus, dia gak memakai kata gereja di awal. Dia memakai kata eklesia namanya. Eklesia itu artinya community yang punya satu purpose. Kayak kalau sekarang ya komunitas apa nih, Harley Davidson, komunitas apa nih, Innova Senix dan sebagainya ya. Jadi community yang memang kumpul orang berkumpul untuk satu tujuan. Menyatakan pada saat itu kalau eklesia Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya itu dengan, bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan berilaku, dengan teladan dan seterusnya ya. Itu namanya eklesia. Tapi kan kemudian kata eklesia itu kemudian berubah dengan, ya sejarahnya ada tuh ditulis ya. Kenapa kok dari gereja kok bisa eklesia jadi kirse, yang artinya rumah Tuhan. Jadi dari perkumpulan orang lain yang punya satu tujuan kok bisa berubah jadi house of the Lord. Rumah ibadah katanya gitu ya. Kalau bahasa itunya malah basilika, ada bangunan-bangunannya. Oh iya iya, wow keren banget. Jadi dari kumpulan orang sekarang jadi fasilitas, gedung, rumah ibadah. Nah itu kan ada politiknya tuh ya. Jadi ya Tuhan tidak pernah menderikan fasilitas seperti itu, Tuhan menderikannya community of Jesus followers. Orang-orangnya berarti ya. Jawaban lu harus lebih keren, sabar. Ini kayak filmnya Thor bro. Oke gimana? Asgardian itu bukan tempatnya. Bagus! Tapi peoplenya katanya. Makanya dibawa ke bumi pun tetap namanya Asgard. Aduh, bagus. Kalau film, apa tadi lu bilang Naruto, gue gak tau sih. Kalau Thor gue tau lah. Buat temen-temen yang gak tau itu Thorak Narok ya. Ending filmnya Asgard tuh hancur. Tapi bukan, Asgard bukan tempat. Asgard orang-orangnya. Boleh, gue akui jawabannya keren. Coda-coda. Nah dari situ, gereja berarti adalah orang-orang yang berkumpul di sana. Orang-orang yang memuji, menyembah Tuhan Yesus. That's gereja gitu ya. Mengerjakan nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan ya. That's Ekklesia. Iya. Itu makanya kita mau masuk, lompat ke topik hari ini. Nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan. Firman yang datang dari Tuhan. Berarti kita ngomongin satu, Injil. Yes, Injil ya. Makanya ini temen-temen yang kita mau bahas adalah, Bukankah sekarang saat ini kita melihat seakan-akan Injil yang Tuhan Yesus sampaikan melalui firman Tuhan mulai pelan-pelan diubah sama gereja yang tanda kutip membelokan Injil gitu. Apakah hal seperti itu tuh beneran ada gitu. Injil datang dari Tuhan Yesus. Yes, betul. Injil itu yang saat ini kita gereja-gereja percayai gitu. Yang kita maknai sebagai ini adalah pesan dari firman Tuhan. Tapi saat ini bukannya banyak atau seakan-akan terlihat gereja menciptakan Injilnya sendiri. Iya. Karena kemungkinan ya. Kemungkinan. Lagi-lagi karena kalau kita lihat sejarah hajir dan ada banyak penulis sejarah Kristen maupun yang Kristen maupun yang Sekulera. Semangat kolonialisme itu kan tinggi sekali. Dari orang-orang Kristen. Kolonialisme ini apa? Konsep mendominasi. Kemudian menghisap sumber daya dari satu lingkungan yang didominasi. Misalnya Indonesia aja lah dijajah oleh negara Kristen Eropa berapa tahun kita. Dan beberapa negara itu pernah menjajah bangsa Indonesia. Itu pun kita ditipu-tipu orang Indonesia ini ya. Misalnya kalau ngerti kopi ya. Kita kan minum kopi nih. Kopi biji Arabica kan bagus. Orang Eropa kasih tahu petani kopi di Aceh. Dikasih tahu yang bagus yang robusta. Yang kamu masak sampai gosong. Campur dengan jagung. Nanti kamu aduk pakai gula. Itu kopi. Kalau yang Arabica ini. Ini campuran untuk bubuk mesiu katanya. Dan ternyata petani-petani percaya gitu. Nah kenapa kok begitu? Karena itu semangat kolonialisme. Memeras habis sumber daya di sebuah daerah. Memang sih dibangun jalan. Dibangun bangunan-bangunan tertentu gereja bahkan ya. Kalau kita pergi ke Jakarta kota itu pun kan. Itu lingkungan pemerintah Belanda. Ada gerejanya sendiri di situ. Ada kantor pemerintahannya. Tapi kan untuk internal itu. Jadi ya semangat kolonialisme yang saya pikir mungkin. Itu yang lebih teringat oleh banyak orang Kristen. Daripada semangat yang Tuhan Yesus minta kerjakan kita semua. Dan dia sudah telah dankan ya. Iya, tapi bukan yang gak banyak orang ngerti. Tentang kolonialisme dan sebagainya. Makanya tadi aku aja sempat nanya gitu. Apa itu kolonialisme? Nah maksudku pengaruhnya apa gitu. Sebagai kita orang-orang yang ada di gereja. Pengaruhnya gereja seringkali itu kan ekspansi ya. Buka cabang ke sana kemari. Dalam tanda kutip mau menobatkan orang. Menobatkannya hanya seputar. Hanya secara naif dan simple dipindahkan agamanya. Kalau bukan Kristen ya dipindahkan jadi Kristen. Tetapi pertanyaannya apakah orang yang non-Kristen kemudian jadi Kristen. Mengenal Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Misinya, hatinya. Itu lebih utama ya. Apakah orang yang kemudian dipindahkan agamanya ini. Mengenal isi hati Tuhannya. Tuhan Yesus Kristus. Belum tentu. Nah seringkali kan di gereja justru diajarinya apa. Tata tertib gerejanya. Nilai-nilai gerejanya. Apalagi ya kita mungkin pakai pengakuan iman rasulinya. Pengakuan iman rasuli itu bagus sekali. Tetapi seringkali orang itu hanya melihat. Kalau kamu jadi Kristen ya kamu harus hafal ini. Apakah dengan mengaku iman rasuli seseorang itu mengenal hati Tuhan Yesus. Dan itu yang saya pikir kalau saya baca histori saya sendiri kemudian terlibat dalam dunia Kristen ini selama 50 tahun seumur hidup saya ya. Saya melihat ya itu yang mungkin beberapa gereja miss. Membuat orang-orang mengenal hati Tuhan Yesus. Berarti kalau aku boleh rangkum. Lebih mengenal misi atau apa ini. Tujuan gerejanya. Untuk ekspansi. Untuk ini dan sebagainya. Tujuan gereja seharusnya apa tuh berarti? Kalau maksudku. Gereja itu kan ada. Kita ya kalau udah HP. Eklesia ya? Ya eklesia. Balik ke eklesia dong ya? Balik ke eklesia yang tadi gitu. Kalau ada orang-orang yang berkumpul. Dan orang-orang ini kita ngomongin tentang firman Tuhan. Ngomongin semakin memuji Tuhan dan sebagainya. Tujuan dari perkumpulan ini. Balik ke yang Tuhan Yesus ini dong. Menyatakan Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tetapi kalau dalam konteks gereja kan kita perlu pilah. Perlu analisa. Apa artinya menyatakan Tuhan Yesus sebagai Mesias anak Allah yang hidup? Nah kalau orang lain kita perkenalkan itu. Enggak ngerti lagi-lagi. Apa sih isi hati Tuhan buat orang-orang bobrok seperti kita? Yang keluarganya gagal. Yang finansialnya ambro. Yang mungkin drag punya edik. Dan sebagainya ya. Nah buat orang-orang seperti kita nih. Hati Tuhan apa? Apakah kita itu dibuang ke neraka? Apakah kita itu disingkirkan begitu aja? Kalau disebut siners. Yang mana yang siners? Kalau teologi itu ada dua kelompok pendosa. Dosa yang fisikal itu siners. Tapi ada yang dosa spiritual. Yang mana yang lebih mematikan? Kalau kita baca Injil ya buat Tuhan Yesus yang spiritual sins yang lebih deadly. Makanya dia ngomong neraka itu hanya kepada tokoh-tokoh kitab waktu itu ya. Kamu ini kuburan yang dikabur putih-putih. Kamu ini keturunan ular beludak dan sebagainya. Kamu ini penghuni neraka. Tapi kepada wanita yang berjina. Kepada pemungut cukai. Tuhan Yesus malah gak ngomong kalimat-kalimat keras seperti itu. Oh bagus. Itu keren tuh. Tapi Tuhan Yesus malah melihat orang-orang yang justru bergumul ya. Tanda kutip. Orang-orang yang tanda kutip juga jatuh. Itu adalah orang-orang yang deket sama Tuhan Yesus. Let's say ya. Kalau kita ngomongin kayak gitu. Itu tujuan kerja. Gak apa-apa diminum silahkan. Tadi pas pendeta Jason ngomong tentang dosa spiritual dan dosa fisikal. Aku lagi mikir apa ya dosa gue ya. Gua mikir kayaknya dosa gue bobrok gak ya. Ini rambut tuh nih. Selamat. Anda ada di deretan para peserta atau orang-orang yang melihat rambut gua ini. Berdosa. Berdosa. Kemarin terakhir ada pembicara ngomongin nih rambutnya lu di atas rata-rata banget gitu. Lagi rekaman lagi. Lagi rekaman dia bilang gitu. Buat kita nih sekarang ini ya. Rambut yang style ini pendosa ini. Aduh kawan. Rambut pendosa. Oh gak apa-apa. Justru rambut ini berarti dikasih Tuhan Yesus. Bener. Masuk. Masuk. Masuk Pak Eko. Masih aman ya. Masih aman ya. Oke. Berarti kalau gitu gue bisa mewakili netizen bisa ngomong gini. Berarti gue harus berdosa dulu nih buat dikasih Tuhan Yesus atau enggak? Karena kalau secara konsep Alkitab ya atau mungkin doktrin atau teologi ya, tidak seorang pun diantara kita itu yang lolos dari kuasa dosa, force dosa. Dosa itu buat saya bukan behavior, tapi lebih kayak force. Oh itu sebenarnya? Kuasa, force. Force of sin. Gimana tuh force of sin? Ya kayak kita tuh kena gravitational force. Sebuah tarikan atau dorongan untuk melakukan dosa. Oh berarti itu ngelawannya gimana? Nah itu mungkin. Ya ternyata kan gaya gravitasi ada yang bisa melawan. Aerodinamika. Jadi Tuhan juga kasih kepada kita tuh anugerahnya yang kita bisa pakai untuk handle atau mengalami kemenangan-kemenangan iman ya. Pada saat kita tuh menghadapi kuasa force dosa yang very forceful ini. Berarti kita sebagai orang Kristen saat ini hidup di tengah-tengah gravitasi itu. Tapi bukannya kita orang-orang percaya sekarang juga bisa melawan gravitasi itu sendiri gitu? Iya, dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan anugerah. Dia kasih anugerah setiap hari baru katanya. Tapi kita pakai apa enggak? Ada orang yang enggak pakai. Malah kemudian bilang gitu kok. Anda pakai atau tidak? Cuma saya yang bisa jawab. Oke, gue langsung mau nempak nih. Sorry banget nih pendeta Jason gue potong. Anda pakai atau tidak? Di sini peran Anda harus mulai gitu. Tunjukkan contoh kepada kita semua gimana cara melawan gravitasi itu. Sebetulnya memang beberapa hal gak bisa, bukannya gak bisa dilawan ya. Cuma kayak misalnya gini. Kita ngomong bisnis gitu ya. Bisnis untuk beberapa part ada juga kita kasih insentif. Misalnya kalau kita kasih insentif. Insentif ini bisa kita lihat sebagai dalam tanda kutip sesuatu yang gak baik. Tapi dalam part lain kita bisa lihat insentif ini adalah sesuatu yang baik. Iya. Iya kan? Kalau kita sebagai sales gitu ya. Kita kasih insentif ini bisa jadi dinilai sebagai satu yang tidak baik. Tapi bisa juga dinilai satu yang baik gitu kan. Iya, bonus dan juga... Jadi tinggal bagaimana kamu memandangnya aja gitu kan. Jadi menurutku sih soal dosa gak dosa ya itu urusan kita sama Tuhan kita. Kita gak perlu ngejat juga orang lain berdosa atau enggak gitu kan. Jadi menurutku sih itu gak usah dimasalahin gitu. Gue punya pertanyaan random. Lu pernah gak ngerasa lu melakukan dosa saking lu ngerasa itu berdosa banget? Sampai kayak gila gue orang ternajis di dunia. Pernah gak lu berpikir seperti itu? Itu pertanyaan random yang tiba-tiba keluar. Kalau pertanyaan bagus itu berarti roh kudus. Kalau jelek itu berarti Julius. Pernah sih? Nah, gimana lu recovernya itu maksudnya? Kita gak usah tau dosanya apa kan. Kalau ada yang mau tau boleh cat langsung. Masa kita umbar kan? Pernah sih. Dan menurut gue sih setiap orang pasti pernah. Gak cuman gue. Menurut gue setiap orang pasti pernah. Karena ini menurut gue ya. Kita gak akan pernah bisa lepas dari sentuhan roh kudus. Sedosa apapun lu, sedosa apapun gue. Bukan berarti gue sangat berdosa kemudian roh kudus gak bisa sentuh gue. Menurut gue enggak. Seberdosa apapun saya, tetap ada roh kudus yang gak bisa sentuh saya. Jadi, walaupun saya... Kalau tadi pertanyaannya ketika itu apa yang lu lakukan? Recovernya gimana juga? Recovernya gimana? Satu-satunya yang bisa kita kerjakan sebagai manusia yang dengan penuh keterbatasan ya minta maaf. Menurut gue itu poin bagus sekali. Iya, itu gue. Makanya saya suka ngajak teman kayak gini. Terima kasih lah temannya sudah diajak. Iya. Itu poin yang sangat bagus ya. Meskipun kuasa dosa itu very forceful. Tapi kuasa Tuhan ya... Jauh lebih. Iya, gak mungkin kita melihat bahwa kuasa Tuhan dan kuasa Iblis itu adalah dua kekuatan di alam semesta ini yang sama kuat. Kalau begitu ya kita namanya percaya pada apa itu? Cosmological dualism namanya ya. Iya, iya. Nah, kita melihat Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Iblis gak pernah mencipta. Dan Iblis itu hanya memakai salah satunya kuasa dosa ini untuk memanipulasi kita semua ya. Tetapi kan itu bukan ciptaan itu. Iblis gak bisa mencipta, hanya Tuhan. Jadi terima kasih sekali tuh. Karena itu very good point. Iya, itu terima kasih sekali loh. Itu juga very good point buat saya. Iya, itu kasih kita penghiburan ya. Jadi kuasa roh kudus selalu menyertai. Dan kuasanya itu lebih forceful daripada kuasa dosa. Tapi ya gitu, kita mau pakai apa enggak ya? Wow. Gue baru pertama kali denger soalnya tentang ya Tuhan menciptakan gitu. Tapi Iblis tuh gak menciptakan. Dia cuma memanfaatkan yang harusnya baik. Malah diburuk-burukin sama dia. Dimanipulasikan sama dia menjadi hal yang buruk. Dan itu terjadi di sekitar kita. Pertanyaan gue, banyak teman-teman gitu bergumul. Setiap hari kan kita tadi ada anugerah yang lu mau pakai atau enggak gitu. Pertanyaan gue kepada kalian berdua untuk mewakili teman-teman gitu yang sedang bergumul. Gimana cara gue mulai memakai atau tanda kutip aware dengan anugerah yang Tuhan kasih itu? Gimana caranya ya? Iya, gimana caranya ya? Pertanyaannya berat atau pertanyaannya jelek gitu? Gue gak tau ini. Saya pikir setiap orang juga punya keunikan ya. Jadi setiap orang punya keunikan. Ada orang yang dikasih Tuhan itu kalau kita juga lihat namanya multiple intelligence. Ada berapa tuh, sembilan atau berapa tuh ya. Jadi masing-masing kan at least punya satu. Nah orang yang dikasih kemampuan Tuhan, misalnya dia lihat space, dia langsung bisa mengimajinasikan bangunan atau bentuk tertentu. Nah itu apakah dia pakai? Tuhan sudah kasih hikmat dan roh kudus menyertai, apa dia pakai itu? Bagus, ya keren banget ya. Atau dia pakai, dia gak pakai, dan dia izinkan kemampuannya dimanipulasi oleh iblis. Daripada dia melihat tempat itu bisa jadi bangunan yang indah, yang orang-orang itu datang dan menikmati berkat Tuhan, malah dia bayangkan, wah saya mau peras habis tempat ini. Untuk mendatangkan keuntungan buat saya, gak peduli orang-orangnya itu susah semua. Itu kan tinggal mana yang kita mau pakai. Iya, iya, iya. Selalu ada good side dan bad side. Sebenarnya tugas lu cuma milih gitu ya. Iya. Tugas lu cuma milih, mau nambahin. Oh iya. Kalau menurut saya, yang pertama perlu dilakukan adalah menyadari kalau lu gak bisa. Menurut saya. Setelah kita menyadari bahwa kita gak bisa, kita butuh anugrah. Tapi kalau kita merasa bisa, ya tadi yang Pastor Jason bilang, mungkin anugrah itu akan selalu ada roh kudus memenuhi setiap ruang dan waktu gitu kan. Iya, iya, iya. Roh kudus akan selalu disitu, anugrah is there gitu. Cuman masalahnya kita merasa gak perlu aja. Oh, bagus. Makanya ketika lu menyadari kalau lu gak perlu, disitu anugrah bisa ada berasa. Oh, bagus. Jadi saya ini senang sekali, Julius. Karena Rendy ini lebih teologian daripada saya. Saya suka. Tadi apa? Roh kudus itu, kita tuh gak bisa nolak karir roh kudus. Terus yang roh kudus itu ada dimananya, tinggal lu pilih gitu. Barusan ngomong lagi. Bagus. Gue suka. Gue gak nyangka juga. Tapi itu keren banget. Thank you loh. Mungkin buat... Hah? Makanya tadi sebenarnya pertanyaan pertama gue kan, kapan pendetanya? Setiap kita terus panggil menjadi hamba Tuhan loh. Kan hamba Tuhan gak harus pendeta. Betul. Itu dia. Betul. Gue mau masuk ke sana soalnya. Untuk jawaban lupas gitu. Mungkin kita balik ke... Tadi ya. Tentang Injil. Karena kan kita ngomongin mengenai Injil. Tadi kita sempat shifting sebentar. Karena ketika setiap kita tuh menghadapi sesuatu, kita selalu dihadapkan dengan pilihan gitu kan. Pertama yang tadi udah di-mention gitu. A very good point. Tentang kita harus sadar bahwa kita gak bisa dan sebagainya. Tapi kita mulai balik gitu. Ke Injil ya. Gospel from Jesus gitu. Sama gospel from the church. Gitu. Kalau gitu kita melihat kondisi gereja saat ini gitu. Kita ngomongin langsung lah ke TCL gitu. Let's say. Apa yang membuat TCL saat ini tuh menerapkan emang ini bener-bener Injil dari Tuhan Yesus gitu. Dibandingkan dengan TCL yang membuat versinya sendiri. Pertanyaannya bahaya sekali. Karena ditanya ke City Light ya. Ini dalam konteks City Light. Makanya kita biar main aman aja gitu. Konteksnya City Light. Kita tidak komen apapun yang lain ya. Gereja yang lain. Di City Light kita melihat bahwa salah satu yang penulis-penulis Injil itu ceritakan ya. Tuhan Yesus itu tidak memperlakukan semua orang pendosa-pendosa baik fisikal maupun spiritual. Itu dengan satu general standard. Bukan standard lah. Atau general satu perilaku umum yang semua harus kerjain. Jadi ternyata Tuhan tuh kasih room and space and time sesuai kecepatan masing-masing kepada setiap pribadi. Jadi Tuhan tuh begitu deal personally bahkan kepada 12 muridnya. Kalau kita masih percaya murid Tuhan Yesus cuma 12 ya. Plus 72 plus 500 ya. Gue baru mau nanya emang ada berapa? Jangan-jangan gue yang gak tau selama ini. Jadi dia memang memperlakukan setiap orang itu begitu personal. Dan dia tidak mengeneralisasi kalau satu standar perilaku itu untuk Petrus maka semua teman-temannya harus melakukan standar yang sama. Ternyata dia enggak. Nah sementara di City Light kami melihat bahwa kebanyakan mungkin orang-orang Kristen dalam bergerja itu orang tuh harus ikut standar umum yang sudah diberlakukan oleh gereja tertentu. Orang harus ikut kelas ini maka semua orang harus ikut kelas ini. Sesuai dengan bahan yang sudah dipersiapkan. Kalau kita sudah punya program tiga ya semua orang harus ikut tiga program tersebut. Nah kami di City Light tidak melihat bahwa itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sepertinya. Jadi gospel Tuhan Yesus itu buat kami, dia menyediakan room and space and time sesuai dengan pace setiap orang. Bagi kami itu gospel. Dimana dalam setiap kecepatan ruangan sendiri itu ya, Tuhan ternyata deal personally dengan each person. Dengan setiap orang. Gue punya perumpamaan ya, tapi correct me if I'm wrong gitu ya. Kayak di sekolah, setiap orang kan harus mengikuti mata pelajaran yang sama, kurikulum yang sama, tapi semua punya bakat yang beda-beda. Misalkan, ko Randy pinter matematika, aku bego gitu matematika, tapi aku pinter sejarah, ko Randy nggak pinter sejarah gitu. Bego ya sejarah? Nggak bukan. Katanya gue pake bagus. Nggak pinter. Iya nggak pinter sejarah, maksudnya seperti kurikulum di sekolah gitu, yang akhirnya semua orang harus mengikuti kelas yang sama. Kayak gitu nggak sih? Kurang lebih, correct me if I'm wrong. Iya, kalau mungkin kita juga familiar dengan cara pendidikan di, bukan di Indonesia, kan ada pendidikan yang nggak seperti itu juga. Yang justru melihat keunikan masing-masing anak, kemudian masing-masing anak di-develop sesuai dengan keunikan dan kekuatannya. Jadi ada beberapa teman saya yang menyekolahkan anaknya lulus SMP tuh sengaja ke luar negeri, karena anaknya suka sepak bola. Oke, ya. Jadi dia memang mungkin kebanyakan mayoritas waktunya main sepak bola. Di waktu, kalau kita pake prinsipnya Pareto tuh ya, 80-20, 80 dia pake waktunya untuk develop bola, 20 persennya yang ilmu-ilmu lain yang general. Oh, tapi tetep general tuh harus penting ada porsinya juga ya? Ya, let's say ke situ. Ya, itu kan anugerah umum buat kita ya. Kalau kita orang Kristen ngasih sebutnya itu common grace ya. Common grace ya, orang juga perlu ngerti, tetapi kalau common grace hanya ngajarin common grace dan yang common kita bikin spesial. Yang menurut saya mungkin jadi nggak menarik. Common dijadiin spesial, gue baru pertama kali dengar tuh. Biasanya antara spesial jadi common, ini common jadi spesial gitu ya. Hal-hal yang harusnya itu menjadi biasa, tapi dispesialisasikan gitu. Itu yang berarti di City Light lakukan. Boleh nggak kasih gue contoh? Kayak apa gitu? Misalnya kalau di City Light tuh kita punya konsep sebetulnya dalam bergerja, ini seperti team park. Kita sebutnya spiritual team park. Oh keren. Jadi kalau orang datang ke taman bermain, itu kan ada macem-macem ya. Ada istana boneka, ada roller coaster, dan sebagainya lah. Kalau anak-anak muda mungkin naiknya roller coaster, bisa 11 kali, bisa 17 kali. Tapi kalau opa-oma ikut nggak masuk ke taman bermain? Ikut masuk. Tapi opa-oma atau ibu rumah tangga nggak ikut naik roller coaster, naik istana boneka. Tapi everyone itu menikmati environment team park ini. Jadi kami membayangkan ya, kalau orang tuh bisa ikut Tuhan Yesus, siapapun itu. Tua, muda, dan mereka nikmati itu kan bukan cuma satu wahana. Wahana itu kalau di kerja, mungkin ya kelas tertentu, atau ministry tertentu, atau kelompok kecil lah kita sebut salah satunya ya. Itu kan salah satu wahana. Tapi kalau semua orang tuh bisa menikmati environment-nya, itu yang mungkin konsep kingdom of God-nya lebih di situ ya. Orang tuh menikmati kingdom of God. Oh keren. Nggak, cuma diwajibkan untuk naik satu wahana. Tapi beneran environment area itu orang menikmati masuk ke dalam the kingdom of God gitu. Betapa berdosanya gue, gue baru nyadar, di mana the city light itu? Kita belum bahas sih dari tadi, buat teman-teman yang udah nonton sampai sini kan mereka mau datang, mau beribadah gitu kan. Belum tahu di mana sih Pastor Jason, Corendi, the city light. Aku mau datang nih hari Minggu. Ini kan tayangnya Sabtu malam. Besok Minggu, Minggu depannya. Minggu depannya datang ya. The city light di mana? Yang di Jakarta Barat, di Gedung Orang Tua Group. Gedung Orang Tua. Brand yang banyak orang suka itu. Anggur Merah kan? Iya betul. Arang gue kesitu gila. Thank you loh udah bantu ini. Tos dulu dong kita. Orang berdosa. Dan Anggur Merahnya kan dipakai untuk perjawaban kudus. Halo, ya? Makin mana banyak yang datang nanti? Mahaya, jangan. Datangnya waktu perjamuan. Perjamuan Minggu pertama bukan? Atau setiap minggu? Oh, kita nggak setiap minggu. Oh, nggak setiap minggu. Tapi kita di acara-acara misalnya seperti Natal, biasanya akan ada... Free flow. Alkohol. Gue sangat menikmati nih pembicaraan ini. Tadi, sorry, di mana? Gedung Orang Tua ya? Iya, itu yang di Jakarta Barat ya. Oke. Yang di Jakarta Timur itu ada di Jalan Pemuda, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau join, ada di Jalan Pemuda. Tepatnya di perumahan Taman Berdigarek Santosa itu di Ruko depannya gitu. Oh, iya, iya, iya. Kalau yang ada di Jawa Tengah, Purwokerto dan sekitarnya bisa join di City Light yang di Purwokerto di Jalan Kolonel Sugiri. Gitu ya, Pesan? Coba teman-teman kalau nanti datang ke sana, coba ngomong ke pastor di sini. Eh, aku nonton dari podcast, katanya diajak datang ke sini ya. Kalau misalkan itu ada, nanti kabarin gue, berarti konten kita berhasil. Kalau nggak ada, konten kita gagal. Enggak loh. Konten kita bukan gagal dan berhasil tujuannya. Tujuan kita rekaman di sini supaya setiap orang bisa semakin lebih mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Mungkin itu, oh, gue pengen highlights ke sana gitu. Tentang mencintai Tuhan. Apakah itu berarti salah satu apa yang Injil sebenarnya katakan gitu. Untuk kita sebagai orang-orang percaya dan non-percaya semakin mencintai Tuhan. Oh, gue tiba-tiba muncul pertanyaan baru lagi. Tapi habis itu aja gitu. Tapi kan untuk bisa mencintai seseorang, itu kalau tidak punya pengalaman dicintai ya. Jadi misalnya saya, Tuhan Yesus kasih analogi ya. Kamu kalau tidak dilahir barukan, kamu tidak bisa mengerti. Seperti apa? Kingdom of God. Kamu tidak bisa masuk bahkan ke dalam kerajaan sorga katanya. Nah, iya itu. Jadi analoginya dia itu kan, kalau orang tidak dilahir barukan, tidak dilahirkan. Pada saat kita lahir itu, emang kita milih? Enggak. Enggak. Orang tua kita. Iya. Jadi ini pekerjaan Tuhan. Dari saat seorang anak lahir, psikologi kasih tahu kita ya. Kalau anak itu tidak dikasih orang tuanya, di 0 sampai 2 tahun pertama, nanti lanjut sampai 4, 0, 2 sampai 4, dan seterusnya. Anak itu tidak punya modal untuk bisa mengasih orang lain. Enggak punya modal untuk bisa intim dengan orang lain. Jadi ya, gereja perlu untuk menyediakan lingkungan itu tadi ya. Supaya orang itu bisa mengalami kasih Tuhan, setiap orang perlu mengalami seperti apa dikasihi. Diterima dulu lah. Untuk bisa dikasih itu, diterima dulu apa adanya. Rambutnya aneh, atau semiran, atau apapun itu ya. Dan dananya masuk ke gereja itu tidak pakai baju lengkap. Apakah kita terima? Nah, kalau tidak diterima, ya untuk bisa mengalami level selanjutnya dari kasih itu sulit ya. Kita saja tidak terima kamu. Bagaimana kamu merasa kamu dikasihi? Oh, iya, iya. Gue sering memikir, kan aku pelayanan juga di gereja lokal. Aku sering pelayanan misalkan jadi WL, singers. Tapi satu pelayanan yang kadang aku merasa baru-baru ini paling suka, itu jadi asyar. Di depan pintu gereja. Yang tidak ada asyar. Di depan pintunya itu kayak, orang datang kan. Sekarang tuh salaman tuh berubah. Udah gak terlalu semuanya salaman, tapi kan banyak kan kayak gini. Kalau gue, gue paksa salaman apa gue. Jadi kalau ada orang datang, salaman datang, salaman datang. Pernah ada teman yang nanya, Gimana kalau misalkan ada orang yang lagi pacaran di tepi sesama jenis datang? Ini random nih, pertanyaan random, intermezzo dikit. Terus gue bilang, gue berharap banget gue yang ada di pintu. Gue bilang, kenapa? Apa yang akan lu lakukan? Nah, itu dia. Gue ngomong gini, gue bilang, Halo selamat datang dengan gaya gue biasa dan rambut gue yang tinggi ini. Gue akan bilang, Halo selamat datang, dodonya kan. Misalkan lagi gandengan, gue lepas tangannya, terus gue salaman dodonya. Bercanda maksudnya. Gue salaman, ayo selamat datang di rumah Tuhan. Bisa dibunuh gak mulu? Nggol loh. Gue mah cukup dasat gitu loh. Terus abis itu gue bilang, ayo masuk ke dalam. Ibadah udah mau mulai. Ceritanya mereka telat. Kalau mereka ke pagian, itu ada coffee shop di sebelah. Boleh ke coffee shop dulu gitu. Nongkrong dulu. Gue ngerasa, itu mungkin satu langkah pertama. Kalau lu menjadi orang percaya, berarti lu udah disambut sama Tuhan. Lu dan ditugaskan untuk menyambut orang lain. Berarti tugas lu adalah menyambut. Urusan setelahnya itu bisa didevelop pelan-pelan gitu. Bener gak sih? Ya correct me if I'm wrong gitu. Correct me if I'm wrong gitu. Kalau sepanjang podcast ini kita juga ngomongin tentang Injil. Kita ngomongin tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harusnya mengasihi Tuhan. Sekarang gue akan masuk. Gimana cara kita orang percaya gitu ngajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan masuk ke dalam kasihnya. Itu mungkin yang tadi gue kepikiran gitu. Iya. Mungkin yang kita kerjakan bersama itu very basic ya. Very basic life skill kali ya. Kita ngodbain orang, untuk bertobat itu kan gampang sebetulnya. Tapi untuk berteman, membangun pertemanan itu yang time consuming. Itu yang sulit. Harus dengerin, kasih waktu. Kalau khotbah itu paling enak. Mau khotbah di 30 orang, 300 orang, 3 ribu orang. Jadi saya sebagai seorang pengkotbah, pendeta. Randy juga pengkotbah, pendeta. Saya juga bukan pengkotbah dan pendeta. Podcast ya. Saya pempokes gitu. Untuk ngomong di depan begini, yang dengerin tuh 30 mau 300 kan gampang sekali. Kita tinggal ngomong tanpa punya kewajiban apapun. Tapi kalau kita one to one begini nih. Terus lu cerita masalah, cerita desire, cerita tentang apapun challenge, untuk dengerin kontak mata, ngerti, isi hati, komplain. Orang itu kan, itu butuh waktu. Dan energi. Energi. Iya bener banget. Itu draining. Draining. Setuju banget. Setuju, setuju. Tapi itu yang personal ya. Dan itu yang Tuhan Yesus lakuin. Dan itu yang harus dilakukan. Tanda-tanda. Menurut kami, itulah bedanya gospel of Jesus dengan gospel of common church. Common church tuh suka bikin sesuatu yang publik, massal gitu. Tuhan Yesus tuh one to one-nya kenceng ya. Iya. Gue sering ngebayangin gitu. Lama 12 murid kan, cuma dikasih tau dia jalan kesini, kesana, kesitu kan. Tapi kan perjalan kesini, kesana, kesitu berjam-jam gitu. Gue sempet ngebayangin becana, kira-kira mereka ngomongin apa ya di jalan. Dan yang menarik ya, Tuhan Yesus waktu bangkit, itu dia gak khotbah lagi di hadapan ribuan orang. Dia khotbah 5 ribu, itu orang Yahudi semua. Diulang di 4 ribu, yang 4 ribu ini orang non-Yahudi. Kemudian setelah Yesus bangkit, dia gak pernah khotbah loh di hadapan ribuan orang. Dia temenin dua orang ke Emmaus. Dia temuin Petrus dan berapa? Tujuh orang di danau itu ya, pada saat mereka mancing. Dia very personal. Ketahuan tadi gue gak potong, karena gue gak tau lagi. Tadi gue mau potong kan. Pernah di Jason kan ngomongnya pelan-pelan. Harusnya gue bisa potong gitu. Tapi karena, aduh gue takut salah, gue diem aja deh. Lebih personal ya, pendekatan dari Tuhan Yesus kepada orang-orangnya gitu. Exactly. Dan kalau dalam kasus Petrus misalnya, ini kan orang gagal ini. Orang yang menyangkal. Kira-kira kalau saya jadi Tuhan Yesus gaya model gereja sekarang, ya kita langsung bilang, wah kamu ini sudah pengkhianat lah kamu. Saya gak mau pakai kamu lagi. Basically gitu. Tapi dia datengin khusus loh, ditanya, very personal. Do you love me? Tiga kali. Orang gagal ini, dipercaya lagi mengembalakan mendombanya. Iya. Sahabat-sahabat Tuhan. Wah itu kan itu very personal. Dan itu time consuming. Tapi itu making, itu membuat perbedaan dalam kehidupan Petrus sampai dia, menurut legenda itu kan dia mati kebalik. Disalib terbalik ya. Karena dia merasa gak fit kalau saya harus mati dengan gaya Tuhanku. Interpeso dikit nih. Tentang hal itu. Itu gak ada di Alkitab kan? Yang mati terbalik. Iya mati terbalik itu. Gak ada di Alkitab, tetapi kan kita juga percaya bahwa informasi-informasi lain dari sejarawan seperti Josephus dan sebagainya itu ya. Ada 40 historian yang non-Kristen bahkan beberapa diantaranya menuliskan cerita-cerita seperti itu. Search lebih dalam teman-teman kalau mau tahu kebenaran ya. Jangan, kita waktu kita tidak banyak. Cuma 30 menit. Tiga menit. Dan setelah ini harus menemukan kemacetan untuk satu episode spesial ini bareng dua manusia yang sangat luar biasa ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya untuk kita orang-orangnya yang lagi nonton gitu. Teman-teman yang lagi bergumul. Karena kan kita di Hello God kita melayani teman-teman yang bergumul gitu. Terkadang kita melihat dosa itu sebagai dosa tadi. Makanya tadi gue sempat nanya lu, lu pernah ngerasa sangat bersalah gak karena dosa? Dan sebagainya. Itu sebenarnya karena gue ngerasa kita kadang sebagai orang percaya sering melihat dosa sebagai kegagalan kita gitu. Bukan sesuatu yang harus kita lawan. Tapi sesuatu yang menjadi bagian dari diri kita. Nah makanya disitu kita punya tagline struggle together. Lu jangan bergumul sendiri. Lu bergumulnya bareng-bareng. Lu lawan dosa lu. Jatuh lagi? Pasti. Akan ada momen lu akan jatuh lagi berkali-kali. Tapi lu bangkit lagi dan lu lawan lagi. Fall seven times. Get back eight times. Nah mungkin pertanyaan terakhir buat teman-teman yang lagi bergumul yang saat ini punya punya pergumulan terhadap dosa yang sedang mereka lawan. Ada gak satu message terakhir dari orang yang sudah merasakan kasih Tuhan dengan orang yang sedang mencari atau belum merasakan kasih Tuhan gitu. Kayaknya susah banget ya pertanyaannya. Kalau gak susah pertanyaannya jelek. Nah antara dua itu. Kalau bagus gue selalu bilang pertanyaannya dari roh kudus. Kalau jelek dari Julius. Gue selalu bilang ke semua orang. Ini bagus sama jelek. Gue usah dijawab. Gue usah dijawab. Takut banget. Kita mempertebatkan bagus jelek sampai 3 menit di depan. Bahaya. Durasi. Canda-canda-canda. Durasi kita tidak terbatas. Dari aku dulu deh. Wah yang gue suka deh. Gue baru mau bilang. Dari lu dulu gimana. Oh tapi lu ngomong. Kalau saya pernah denger ada analogi kalau hidup itu cuma dari B sampai D. Birth sampai Death. Ih keren banget itu. Birth Death-nya kita gak bisa pilih kan. Yang tadi Pastor Jason bilang. Tapi di tengah-tengahnya selalu ada C. Choice. Jadi life itu full of choice. Nah gimana kita tadi memanfaatkan roh kudus yang memenuhi ruang dan waktu kita supaya kita punya choice wisely. Nah kalau ngomongin konteksnya soal berdosa dan atau merasa berdosa sampai kapanpun sampai kita mati pun sampai kita mati pun kita akan selalu merasa berdosa menurutku. Dan gak akan pernah bisa lepas dari dosa juga gitu. Jadi menurutku ya setiap kali kita berdosa ya sadari bahwa kita berdosa dan kita meminta anugerah kepada roh kudus yang selalu ada di tengah-tengah kita. Itu menurutku. Ya nice. Bentar B ke D ada C ya. C ya. Bisa loh. Bisa loh. Nyontek orang gitu. Orang yang lu contekin bisa juga loh. Bisa aja loh dia. B ke D berdosa. Gila. Itu kalau merek mobil yang baru tuh BYD ya. Birth and dead tengah-tengahnya your choice. You choose. This car. Jadi kalau mau boleh gak sih? Boleh gak sih pendetanya? Jadi nanti yang punya BYD mungkin perlu kasih kita mobil satu BYD. Gue berharap banget. Gue pengen banget itu BYD. Bener. Gak bohong. Keren. Iya kalau saya share ya dosa itu sebetulnya kan bukan perilaku ya. Dosa itu adalah saya lagi-lagi kena efek dosa. Dimana saya tuh kuasa dosa begitu besar membuat saya distrusting God. Tidak percaya Tuhan. Jadi dosa itu adalah no relation dengan Tuhan. distrust. Saya gak percaya Tuhan makanya saya kemudian gak punya relasi dengan beliau. Nah kalau distrust itu hanya bisa di cover dengan apa? Dengan roh kudus yang adalah roh Allah yang kasih yang memenuhi hidup saya hati saya supaya saya bisa trust. Nah trust itu yang kita pakai sebetulnya. Saya ini mengerjakan sesuatu yang baik pun kalau menurut Rasul Paulus tanpa kasih tanpa trust itu kayak gong yang bunyinya kenceng. Bikin kuping orang pengeng. Itu hal yang baik loh. Jadi ternyata ada hal baik yang displeasing God. Yang tidak menyenangkan hati Tuhan karena dilakukan tanpa trust and love to Him. Mungkin buat kita ya begitu aja ya. Jadi kalau kita bekerja kemudian berkarir apapun itu karirnya ada teman kami yang kerjanya itu di dunia malam sebagai disjogi apakah itu pekerjaan dosa? Kan bukan masalah pekerjaannya tapi masalah pada saat dia itu jadi disjogi itu dia lakukan dengan trusting God apa yang dia pilih lagu-lagunya itu apakah mendatangkan orang yang ikut dalam pesta di malam tertentu itu tiba-tiba disentuh oleh kasihnya Tuhan saya pernah dengar kisah ini ya anak pendeta anak pendeta di Indonesia yang tidak mau ke gereja sangat anti dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekristianan tapi suatu hari ikut konsernya salah satu grup heavy metal di Amerika yang lagunya itu kontennya liriknya tentang drag bagaimana orang itu ngedrag ngedrag anak ini bertobat loh anak pendeta ini bertobat gerak-gerak lagu itu jadi pulang tuh papanya yang surprise dia denger khotbah papanya berulang-ulang gak pernah tobat masa ikut satu konser heavy metal punya band ya bertobat karena lagu yang tentang drag jadi ya buat kami ya itu anugerah Tuhan yang terus mengejar kita ya iya keren banget iu daset maksud gue gimana ya Tuhan tuh bisa pakai segala hal gitu dan gue percaya itu teman-teman gue percaya ketika kita melihat lu seakan-akan itu gak bisa dipakai Tuhan sebenarnya Tuhan juga punya rencana yang lebih dalam tentang hal itu itu gue percaya banget makanya gue percaya setiap kita bahkan konten ini itu sedang di dalam nama Tuhan saya sedang menyebarkan kasihnya gitu ya walaupun apapun pembicaraan kita mungkin ada satu dua orang mungkin banyak teman-teman yang saat ini mendengar sampai ke titik ini merasakan kasih Tuhan dan gue percaya gitu dan gue percaya ladang kita setiap kita dipercayakan dengan ladang masing-masing dan ladang itulah yang jadi tanggung jawab kita ke Tuhan nah makanya teman-teman sekali lagi jangan lupa buat kalau teman-teman sedang bergumul bisa datang langsung ke gereja dari pendeta Jason dan juga ke Randy boleh di spill sekali lagi nanti gue taruh juga di sini oh sorry mic-nya ke ini oh nyamping dikit sorry jadi ada tiga teman-teman The City Light yang pertama itu di Jakarta Barat di Gedung OT di Cengkareng sana kemudian yang kedua itu di Jakarta Timur di Jalan Pemuda dan yang ketiga di Purokerto Jawa Tengah kota kelahiran saya yang sangat nyaman itu itu ada di Jalan Kolonel Sugiri oke nanti teman-teman gue pasang satu tutup ting-ting-ting gitu tiga-tiga ada kan website-nya ya ada lah ada Instagram-nya ada Instagram-nya jangan lupa teman-teman mungkin bisa dukung selalu pelayanan dari Korendi dan pendeta Jason di dalam gerejanya mungkin atau nggak di sosmed social media mungkin boleh dikasih tahu atau nggak usah ya Instagram-nya ada citylight.id ada citylight.id teman-teman bisa cek di sana gue rasa cukup untuk hari ini kita sangat berterima kasih loh untuk kedatangan dari Korendi dan pendeta Jason sebelum kita menembus kemacetan di sore hari yang indah ini dan teman-teman semua kita juga minta tolong dukungannya untuk selalu follow Instagram social media HelloGut ada Instagram TikTok Youtube teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify dan teman-teman juga minta tolong buat download aplikasi HelloGut kita disitu bisa bergumul bersama-sama ada di App Store dan Play Store teman-teman bisa saling bergumul curhat dan kita bisa sama-sama bergumul bareng oke lah kalau gitu semua thank you pendeta Jason dan Korendi for today thank you untuk Feby di sebelah sana thank you untuk teman-teman semua for watching HelloGut on topic where HelloGut will always be on topic God bless you teman-teman semua stay connected with HelloGut action action I'll see you next time I'll see you next time